Tidak didapatkan adanya salafus soleh atau para ulama yang murtabar yang mengingkari kedatangan al-Mahdi Belakangan baru ada muncul dari sejumlah tokoh yang juga cukup diakui dalam dunia Islam Yang cukup dikenal adalah yang mengingkari kedatangan Imam Mahdi adalah Ibn Khaldun Seorang ahli sejarah yang sangat terkenal dan sangat diakui baik di dunia Islam Ataupun di dunia Barat dan lain sebagainya Tapi para ulama mengatakan walaupun Ibn Khaldun adalah seorang tokoh muslimin Namun dia bukan ahli hadith dan dia bukan orang yang berhak untuk menetapkan kesimpulan Apalagi bertentangan dengan kesimpulan mayoritas para ulama yang murtabar Bagaimanapun dia bukan ahli hadith Dia memang beranggapan bahwa hadith-hadith terkait dengan Imam Mahdi Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena memang banyak hadith yang do'if dan bertentangan dan lain sebagainya Memang banyak hadith-hadith tentang Imam Mahdi yang do'if Yang lemah dan yang palsu Tapi para ulama sudah memisahkan mana yang do'if mana yang palsu Dan mana yang so'if Karena itu sudah berlaku juga bagi ketentuan-ketentuan Islam yang lain Banyak juga bukan hanya masalah Mahdi Dalam masalah-masalah fikir juga Dan masalah-masalah akidah yang lain juga Banyak hadith-hadith do'if dan seterusnya Tapi para ulama sudah memisahkan dan berupaya untuk meneliti Mana yang do'if, mana yang palsu, mana yang so'if Sehingga mengingkari kedatangan al-Mahdi Hanya karena mengatakan bahwa hadith ini do'if, hadithnya do'if dan ma'udhu Sementara para ulama sudah meneliti dan menyeleksi mana yang so'if Menjadi tidak tepat dan tidak sesuai Ada sebuah hadith yang memang sering juga dijadikan sebagai dalil Untuk mengingkari atau menolak kedatangan al-Mahdi Di antara ulama yang terkenal juga mengingkari al-Mahdi adalah Sheikh Rashid Ridha Salah seorang ulama isif juga yang terkenal dan dikenal sebagai tokoh pembaharu Beliau juga mengingkari kedatangan al-Mahdi Salah satu alasannya juga disana banyak mengandung khurafat Hadithnya tidak berkentangan Kemudian juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak logis Padahal sebagaimana kita katakan Ini sudah masuk wilayah Al-Faibi Kadang-kadang Apa namanya Memang akal kita Begitu saja tidak mudah menangkapnya Tapi ketika dia sudah jelas-jelas disampaikan Berdasarkan teks wahyu yang ada Apalagi Rasulullah sudah menyampaikan tadi Isyarat-isyaratnya, sifat-sifatnya Maka mestinya tidak layak seseorang untuk menolaknya dan mengingkari Dan mengingkarinya Toh juga perkara-perkara baik atau perkara-perkara yang Dianggap sebagai katakanlah di luar Batas kemampuan akal untuk menangkapnya banyak Selain masalah al-Mahdi, masalah kiamat secara umum adalah perkara-perkara baik Sulit kita bisa menangkap Bahkan kalau kata Syed Kutub Dalam diri kita juga banyak perkara-perkara Gaib Yang tidak bisa kita cernah Bahkan penciptaan kita sebagai manusia pun Kalau kita perhatikan Sangat spektakuler dan luar biasa Tapi ada dan nyata Dan kita yakini dan kita imani Bagi Allah SWT Tidak ada yang sulit jika Allah kehendaki Kehendaki sejarah para nabi dahulu Ada nabi Isa Ada nabi Adam Ada Hawa Yang Allah ciptakan dengan berbagai macam cara Itu juga sudah terjadi Sudah terjadi Dan itu terjadi Dan pada masa Rasulullah begitu banyak mu'jizat Masa para nabi Bahkan juga ada karomah Para wali dan para orang-orang soleh Itu semua juga adalah perkara yang Kalau sekedar dipahami Secara logika sulit dipahami Tapi begitulah kalau Allah SWT Dia akan terjadi Dia akan terjadi Baik Ada sebuah hadis yang didahirkan oleh Ibn Majah La Mahdiya illa Isa Ibn Maria Tidak ada Mahdi kecuali Isa Ibn Maria Sehingga berdasarkan hadis ini Sebagian orang mengatakan bahwa Yang dimasuk Mahdi adalah Isa Yang dimasuk Mahdi Yang banyak diceritakan atau diakini oleh orang-orang Adalah Nabi Isa itu sendiri Itu sendiri Ini juga banyak dibantu oleh para ulama Pertama adalah bahwa hadisnya Banyak yang menyatakan bahwa hadis itu baif Lemah Tidak bisa digunakan sebagai nunjukan Atau kalaupun Apa namanya Hadis ini dinyatakan soheh Maka masih bisa dikompromikan Dengan hadis-hadis lain yang menyatakan Kedatangan al-Mahdi Bahwa Mahdi yang dimaksud disini Adalah bukan Mahdi yang Apa namanya Menunjuk-merujuk kepada individu yang sudah Rasulullah jelaskan Tapi lebih kepada Maknanya Yaitu orang yang mendapatkan petunjuk Yaitu Pemahamannya adalah La Mahdi ya Maksudnya adalah Tidak ada yang mendapatkan petunjuk yang hakiki Yang Mahdi Al-Hakiki Kecuali Isa Ibn Maryam Pada masa tersebut Yaitu karena dia adalah Nabi Dan dia ma'sung Maka Dia lah Al-Mahdi Al-Hakiki Begitu Intinya adalah Bahwa hadis ini Pertama dikatakan Da'if oleh para ulama Sehingga tidak dapat dijadikan Sebagai Dalil dan argument Kalaupun soheh Maka makna Mahdi disini Bukan Makna Mahdi yang dianggap Rasulullah s.a.w. Akan keluar Pada masanya Dengan ciri-ciri Tertentu Akan tapi Lebih merujuk kepada Bahwa Nabi Isa Adalah merupakan orang Yang sesungguhnya Mendapatkan petunjuk Yang hakiki Karena dia adalah Orang yang ma'sung Dia adalah seorang Nabi Dan mendapatkan perlindungan Dari Allah s.w.t Ya Jadi kesimpulannya adalah Secara umum Dapat kita simpulkan Dari beberapa Rehat yang ada Bahwa Al-Mahdi akan turun Di akhir zaman Sebagai salah satu Bagian dari Ashratus Sa'al Qubro Dia akan Menembarkan keadilan Dan dia adalah Manusia biasa Lahir dari seorang wanita Begitu ya Tidak ada Keistimewaan khusus Begitu Secara khusus Dari segi penciptaannya Dari segi kedatangannya Begitu Hanya saja Dia diberikan Kemampuan Untuk berkuasa Apa namanya Mendapatkan Kepercayaan Dari masyarakat Kau muslimin Dan kemudian Mereka berbaik Kepadanya Dengan ciri-ciri yang lain Dan dia Berkuasa Selama Selama Tujuh tahun Beberapa ulama Menyebutkan bahwa Setelah Kedatang Al-Mahdi Nanti turun Dajjal Dengan membawa Segala macam Kerusakan Dan kemungkaran Setelah itu Turun Nabi Isa Al-Mahdi Dan kemudian Nabi Isa Dibantu Al-Mahdi Membunuh Dajjal Itu Singkatnya Dari Apa namanya Peristiwa Turunnya Al-Mahdi Ya Satu Hal yang memang Cukup banyak Atau Apa namanya Kelompok yang cukup banyak Mengeksploitir Atau Menggunakan Isu Al-Mahdi Adalah tentu Kau Syiah Yang sampai sekarang Mereka menunggu-nunggu Kedatangan Al-Mahdi Dan para ulama Banyak menyebutkan Perbedaan-perbedaan Antara Al-Mahdi Versi Syiah Dengan Al-Mahdi Versi Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Ya Tadi Versi Syiah adalah Bahwa Al-Mahdi Versi Syiah adalah Anak Dari Al-Hasan Al-Askar Imam Kesebelas Dari Syiah Begitu ya Kurang lebih Lahir sekitar Tahun 250an Hijriah Jadi sekitar Abad ketiga Dan di usia yang Masih anak-anak Katanya 9 tahun Atau berapa Begitu Dia bersembunyi Di goa Atau di sebuah tempat Di kota Namanya Samirro Begitu ya Samirro Dan itu bersembunyi Bersembunyi Artinya dia ada Tapi dia tidak Habit Dan dia akan Muncul nanti Pada masanya Pada masanya Maka dari itu Orang Syiah itu Bagi mereka Solat Jumat Tidak wajib Jadi mereka Tidak ada Solat Jumat Di Iran Atau di Syiah Kalaupun ada Pada tempat tertentu Tapi tidak semua Tidak semua tempat Karena keyakinannya Adalah Solat Jumat Baru wajib Kalau Al-Mahdi muncul Itu keyakinan mereka Dan Bagi kita Hal tersebut Tidak Tidak berlaku Di samping juga Perbedaannya adalah Kalau Al-Mahdi Versi Syiah Keturunan dari Dari Sini Versinya Al-Mahdi Keturunan dari Al-Hasad Kalau Al-Mahdi Versi Syiah Ketika turun Dia membawa Ajaran Nabi Daud Itu menurut Beberapa sumber Yang ada Sementara Al-Mahdi Versi Sunni Membawa ajaran Rasulullah S.A.W Dan Al-Mahdi Versi Syiah Ketika turun Ketika keluar Adalah untuk Membela Kelompok Syiah Yang menurut Mereka Dizali Dizali Sementara Al-Mahdi Versi Sunni Ketika keluar Dia membela Kauh muslimin Secara umum Menghadapi Berbagai macam Kezaliman Dan Kemungkaran Menghadapi Berbagai macam Kezaliman Dan Kemungkaran Kalau Al-Mahdi Versi Syiah Juga Dia ada Semacam Kekhususan Artinya Dia lahir Sekian ribu Tahun yang lalu Sampai sekarang Bersembunyi Entah dimana Sedangkan Al-Mahdi Versi Sunni Dia biasa Mereka biasa Lahir dari Seorang wanita Pada masanya Hidup berkembang Dan kemudian Menjadi seorang Pemimpin Menjadi seorang Pemimpin Yang diakui Oleh Kauh muslim Itu beberapa Perbedaan yang ada Dan tentu saja Banyak lagi Versi-versi yang lain Al-Mahdi Bahkan ada Sebuah kelompok Dalam sejarah Islam Disebut Al-Mahdawiyah Menunjuk pada Pemimpinnya Yang mengaku Dirinya sebagai Imam Imam Mahdi Itulah Ibadatillah Kan-kan sekalian Beberapa Informasi Terkait dengan Al-Mahdi Yang jelas Kesimpulannya adalah Berdasarkan Petunjuk para ulama Bahwa Sebagai seorang muslim Keyakinan kita Adalah Bahwa Imam Mahdi Itu Akan datang Akan datang Masalahnya Yang harus kita perbaiki Adalah Kita tidak Diwajibkan Untuk menunggu Jadi Jangan sampai Kalau muslimin Berada dalam posisi Pasrah Fatal Nunggu aja Ntar kapan Imam Mahdi Datang Masing-masing Ada problemnya Masalah kita Kita atasnya Sekarang Kapan Imam Mahdi Datang Kita tidak tahu Kapan datang Jadi jangan sampai Udah pokoknya Yang hancur-hancur Yang mati-mati Segala macam Nunggu Kapan Imam Mahdi Datang Itu Tentu Sikap Dan Pengamalan Yang kri Yang kri Tidak harus Misalnya pada Masa kita Yang Mahdi Datang Akan tapi Bagian dari Keyakinan kita Bahwa Al-Mahdi Itu akan Muncul Di tengah Masyarakat Kau Muslimin Mohon 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 Alam Besok Itu barangkali Mata Jelar Tentu Sekalian Yang dapat Saya sampaikan Mohon maaf Silahkan Kalau memang Ada yang mau Bertanya Kita diskusikan Menarik sekali Semoga Semoga Kita yang sebelumnya Belum tahu Sekarang Terutama Saya sendiri Juga Yang Anggapan saya Keliru Ternyata Jadi dengan informasi Ini Kita harapkan Kita semua Sudah Mendapat Informasi Yang benar Kemudian Dengan Dalil-dalil Yang soviet Saya buka Tanya jawab Silahkan Kepada teman-teman Yang akan Bertanya Tadi Mas Iman Ada Intinya Mohon Enlight Pencerahannya Tentang Keturunan Dari Muhammad Karena Setahu Saya Dari Garis Anak yang Laki-laki Itu kan Dan Sudah meninggal Semua Kemudian Begitu juga Keturunan Laki-lakinya Yang ada Lewat Garis Anak Perempuannya Dalam Islam Nasab Itu ikut Bapak Kalau Dia Nikah Dengan Suaminya Jadi Dia ikut Nasab Namun Sudah Bukan Nasab Bapak Adul Hamad Mohon Laki Karena Itu Kaitannya Dengan Imam Mahdi Laki Terima Jadi Betul Bahwa Anak Rasulullah Sallallahu Assalam Yang laki Memang Ada Empat Ada Ada Tiga Berdasarkan Beberapa Versi Kesimpulannya Bahwa Mereka Umumnya Semuanya Mati Meninggal Ketika Masih Kecil Para Ulama Memberikan Beberapa Pandangan Tentang Hikmah Demikian Agar Tidak Muncul Apa Namanya Kekhawatiran Atau Sebab-sebab Misalnya Mengkutuskan Anak-anak Rasulullah Yang laki Sehingga Misalnya Nabi Dan Sebagainya Karena Tidak Nabi Lagi Setelah Rasulullah Sallallahu Assalam Terkait Bahwa Anak Rasulullah Atau Keturunan Rasulullah Dari Pihak Perempuan Cucu Itu Tidak Menutup Atau Menafikan Bahwa Mereka Keturunan Rasulullah Masalah Nasab Memang Yang berlaku Dalam Islam Nasab Dalam Artian Penyematan Dalam Artian Penyematan Silsila Keturunan Memang Lewat Jalur Bapak Tapi Bahwa Dia Sebagai Keturunan Rasulullah Masih Ada Titisan Darah Rasulullah Itu Tidak Dihilang Sama Seperti Kita 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 Nasab Kita Ke Bapak Kakek Tapi Dari Ibu Kita Punya Silsila Keturunan Misalkan Siapa Kerajaan Majapahit Tetap Ada Itu Terdapat Diakuin Dan Itu Betul Bahwa Nasab Penyematan Itu Memang Kebapak Dan Karena Itu Apa Namanya Dari Segi Penyematan Seperti Husein Tidak Dibilang Husein Bin Fatimah Tapi Husein Bin Ali Kebapaknya Tidak Kemudian Bin Rasulullah Tapi Bin Abid Dari Segi Penyebutannya Memang Demikian Akan Tapi Dari Segi Bahwa Dia Punya Silsilah Punya Kekerabatan Itu Berlaku Sama Kita Dengan Ibu Kita Punya Silsilah Kekerabatan Dan Bagi Rasulullah S.A.W. Sudah Banyak Pernyataan Beliau Bahwa Hassan Dan Husein Adalah Kucunya Syabah Abu Sayyidi Sayyid Pemimpin Para Pemuda Di Surga Segala Macam Bahwa Mereka Keluarga Rasulullah Tidak Bisa Kita Nafikan Sampai Sekarang Sampai Sekarang Kalau Dia Benar-benar Memiliki Silsilah Sampai Rasulullah Maka Kita Katakan Dia Adalah Ahlul 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 Kalau Dia Nggak Tahu Bahwa Ahlul 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 Saya punya teman, dia punya silsilat sampai al-hasan Dia punya megang Masalah kredibilitasnya, masalah validitasnya segala macam, ya olah Tapi secara umum mereka itu megang dan diakui Artinya kalau memang mereka ahlu baik, ya mereka berhak mendapatkan penghormatan sebagai ahlu Kalau mereka merupakan Selanjutnya itu adalah masalah nilai, masalah moral Jadi kalau mereka berdusta atas nama keluarga Rasulullah, jelas besar dosanya Tapi kalau memang mereka benar, mereka layak mendapatkan penghormatan dan pemulihaan Dengan catatan mereka adalah orang yang beriman dan orang yang sama Sebab kalau tidak beriman, dia suka maksiat, nasabnya tidak akan membela Orang yang amalnya lambat tidak dipercepat oleh nasab Tapi kalau dia amalnya soleh, orang bertakwa dan dia ahlu baik, dia berhak mendapatkan penghormatan yang lebih dari sekedar orang yang soleh saja Dan bukan ahlu baik, dan bukan ahlu baik, apalagi sudah bukan ahlu baik, tidak soleh, tidak bertakwa, ya sudah Masuk dong, nggak kelihatan jadi tangan dia Silahkan pulang haji 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 Apa yang meninggal yang simbol persatuan atau yang kita bisa diusahakan terbentuk atau memang given jadi nggak ada siapapun yang bisa merekayasa al-mahdi tapi kalau misalkan itu bisa dibentuk akhirnya nggak ada campuran manusia kita-kita bentuk sebuah sistem kekhilafahan itu ya kemudian adalah silapah terus dia meninggal baru muncul al-mahdi jadi apakah dalam hadis itu ada keterangan artinya sebelum al-mahdi ada simbol pemimpin pemersatu sebelum al-mahdi atau hanya al-mahdi dalam hadis itu artinya pemimpin yang satu al-mahdi itu hanya al-mahdi gitu itu aja sih sama sekali ya Nah hadis itu memang bahwa dia akan diserang akan diperangi oleh pihak-pihak tertentu dan kemudian Allah azab mereka Allah binasakan mereka itu ada juga juga ada beberapa riwayat yang berbicara seperti seperti itu yang menunjukkan bahwa dia adalah penguasa atau pemimpin yang memang Allah subhanahu wa ta'ala lindungi dan juga diselain memang sudah mendapatkan kepercayaan dari kaum kaum muslimin terkait dengan apakah kemudian nanti kaum muslimin benar-benar diberikan berat begitu saja al-mahdi atau memang ada sebuah proses yang panjang sehingga melahirkan kokoh semacam al-mahdi Wallahu'alam yang jelas sekali lagi kedatangan al-mahdi dia bukan tiba-tiba begitu saja berat akan tapi dia tentu juga ada proses karena dia hidup sebagai manusia biasa sebagai manusia biasa permasalah itu detailnya juga tidak bisa kita rekayasa atau reka secara rinci sekarang intinya adalah apakah kita harus berusaha atau menunggu itu sama seperti takdir secara umum bahwa kita semua sudah memiliki ajal masing-masing akan tapi kita semua punya kewajiban untuk berikhtiar jadi bahwa kita diwajibkan atau dituntut untuk berikhtiar katakanlah memperjuangkan Islam usaha bagaimana Islam bersatu bagaimana agar katakanlah kepemimpinan Islam semakin lama semakin solid itu adalah tuntutan bagi setiap muslim begitu ya tuntutan bagi setiap muslim kapan datang al-mahdi itu bukan wilayah dimana kita bisa menunggu dan menetapkan kapan waktu jadi prinsipnya adalah kita tidak ingin memperdebatkan apakah dia given tadi diberikan begitu saja atau memang lahir dari sebuah usaha dan proses yang panjang yang jelas kedatangan al-mahdi itu bukan tiba-tiba karena dia memang adalah manusia biasa yang lahir dan tumbuh berkembang tentu saja dengan proses-proses yang sudah dikenal sebagaimana layaknya seorang pemimpin yang diakui mungkin saja bisa dia layak dari keluarga yang kehormat kemudian dibina di didi kemudian dia juga berdakwah dia berjuang dan seterusnya kesimpulannya kaedah umum menuntut kita sebagai seorang muslim untuk setidaknya minimal mendorong berupaya berperan atau mendukung setiap upaya yang dapat memanjukan kaum muslim atau upaya yang dapat mempersatukan kaum muslim Allah satu ini tulisan sedikit silakan Pak banyak Pak Tadi kan kebicaraan oleh Imam Mahdiri ada beberapa ulama juga yang mereka berdapat bahwa itu tidak ada ya ini kali ini kali karena semua data atau informasi yang datang itu semua dari hadis saja maksud saya apakah ada juga ya ada Al-Quran yang mengerangkan atau menggambarkan tentang Imam Mahdi ini kalau kasus lain kan seperti datangan Nabi Isa juga ada juga di di dalam Al-Quran atau Ya'ajud Ma'ajud atau Dajjal Ya'ajud 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 yang tidak disingkulkan oleh para ulama kedatangan Al-Mahdi ini berdasarkan atau disingkulkan dari satu atau beberapa ayat Al-Quran umumnya memang kedatangan Al-Mahdi ini diambil dan disingkulkan dari sejumlah hadis-hadis yang oleh para ulama sudah didatakan ini tentu nanti akan apa namanya kembali kepada permasalahan apakah boleh misalnya kita mengambil masalah-masalah akidah masalah-masalah baik dari hadis saja misalnya tanpa Al-Quran atau tidak Wallahul Alam yang umumnya para ulama juga sebutkan adalah perkara-perkara baik perkara-perkara akidah selagi itu memang benar-benar hadisnya sohih maka dia dapat dijadikan sebagai sebuah landas apalagi ini adalah hadis-hadis mutawad hadis ahad sekalipun kalau dia sohih dia tetap dapat dijadikan sebagai rindukan atau sebagai sumber akidah karena pada hakikatnya sebagaimana Allah katakan dan dia Rasulullah tidaklah berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang diberikan kepadanya ketika Rasulullah mengabarkan tentang kedatangan Al-Mahdi tidak mungkin dia berbicara atas inisiatif pribadinya tapi juga sudah berbicara berdasarkan wahyu dari Allah jadi apa yang dikatakan sebagai hadis pada hakikatnya dia adalah juga wahyu dari Allah secara persirat sebagaimana Al-Quran wahyu dari Allah secara Rasulullah jadi itu akan kembali kepada sebuah kaedah apakah hadis Nabi dapat dijadikan rindukan atau sumber keyakinan khususnya bisa dalam perkara kaedah para ulama umumnya mestinya juga akan menyatakan bahwa hadis pun dapat dijadikan sebagai rindukan dalam perkara-perkara kaedah saya kira banyak saja selain berkait dengan masalah Al-Mahdi kabar-kabar atau berita-berita dari Rasulullah SAW yang diterima oleh para ulama sebagai sebuah keyakinan tertentu berita-berita tentang para Nabi terdahulu berita-berita tentang kiamat berita-berita tentang azab umur dan lain sebagainya banyak diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW misal Allah silahkan tadi kalau yang disampaikan Ustaz tadi nanti 6 hadis itu diangkat untuk pemimpin bangsa-bangsa Arab terus ada raja-raja kalau lihat dari kondisinya gitu Sepertinya ada yang kayak raja-raja di Timur Tengah ini ya Kayak Dubai, Kuwait gitu lah ya Terus yang saya tahu juga nanti Mamadi itu dibayatnya antara Muntajem dan Makomibrohim Berarti kalau boleh diametrik singkulah kayaknya Mamadi itu dari Timur Tengah Bisa jadi Kemungkinan seperti itu banyak gabungan-gabungan ada beberapa riwayat seperti itu Apalagi ya Rasulullah katakan dari keturunan Rasulullah SAW Itu lebih dekat memang terjadi di Timur Tengah Tapi sekali lagi tidak ada petunjuk pasti persis dimana dan kapan tahun berapa kedatangan Imam Bagaimana tidak pedatangan Isa masih atau tidak pedatangan Dajjal Tidak ada persis tanggalnya tahunnya Kalau keturunan Isa ada ya Keturunan Dajjal ada beberapa riwayat menunjukkan tempatnya Tapi dalam Mamadi tidak ditunjukkan secara persis Dimana dan kapannya Bahwa Isa Lila yang di dekat kabar dan lain sebagainya itu salah satu ketunjuk dan Hal namanya pemahaman yang disimpulkan Mengenai silsilah ahlul baik tadi Dalam dunia Islam ada nggak lembaga yang menjaga Yang menjaga keaslian silsilah itu benar atau tidak Valid atau tidak Setahu saya ada Setahu saya ada Ada lembaga Saya lupa namanya Mereka juga punya websitenya Kalau di Indonesia itu ada di Gimana ini penama Iya ada Ada Mereka diantara mereka itu ada Setahu saya Jadi untuk menjaga Kemurnian dan kebenaran Artinya kalau Kalau ada orang yang mengaku saya kekurangan Nabi Itu bisa dilacak Itu bisa dilacak Ada lembaga Ada Ada badan-badannya untuk menjaga Agar tidak mudah di eksploitir Atau dimanipulasi oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab Setahu saya itu ada Kalau di Indonesia kan ada Habib itu kan mengaku sebagai ahl baik Mereka menerima konsekuensinya di kabinar mereka dapat dianggap sebagai ahl baik Kalau tidak ya mereka bertanggung konsekuensinya gitu saja Artinya memang Habib biasanya diisi lain